kamera wartawan ini memang anjing kemarin Bopeng habis itu segendut kali ini dinar candy kenape lo kenape nih kamera wartawan lu dendam apa sampe artis-artis apa mereka kekurang ngasih uang kopi sampai lo tega bener sih ngesuting muka mereka yang cantik itu Halo sobat waktu 5D and BBC News kembali lagi dengan berita-berita seputar para artis yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media ya kamera wartawan kembali memakan korban setelah kemarin dokter Richard Lee yang terlihat bopeng-bopeng kemudian ada lagi kini nama dinar candy dan Melanie Ricardo yang disyut wartawan dan memperlihatkan wajahnya yang tidak semulus saat dia tampil di televisi maupun di akun media sosialnya ngagepin Nikita Mirjani sendiri apa nih yang akan kita lakukan persiapannya seperti apa nih karena kan udah tahu kan dia kan Nikita Mirjani lebih tinggi dari aku tuh 10 cm kalau Pamela cuma beda 3 cm lebih lebih gampang lah cuman kalau Nikita Mirjani sih agak maksudnya juga cuman ini aku tetap kalau bisa menembangkan Nikita Mirjani kan kerennya tapi Nikitanya WA kayak gini kamu beneran nantangin aku ayo aduh mati gue itulah wajah dinar candy yang memang tampak sangat tidak glowing guys seperti dokter Richard yang pemilik skincare itu tapi dokter Richard sudah membuat klarifikasinya bahwa wajahnya kini sudah jauh lebih baik daripada yang dulu sementara itu netizen juga menyolot wajah Mirahayati pemilik skincare yang glowing dan mulus entahlah apakah ini wajah asli tetapi ini adalah hasil dari kamera wartawan dan yang bikin netizen Salfok adalah wajah dari Inara Rusli yang memang impian banget kalau wajah ini jadi pakai make up atau tidak pakai make up pakai filter atau tidak wajah Inara Rusli memang glowing banget guys kita ngomongin soal Luna Maya sama Meksin dong yang kemarin kan happy-happy aja pokoknya buat mereka berdua aku mudah-mudahan nanti saya jadi MC-nya kalau mereka jual nikah ada pecahan mungkin Kamil ini baru ketemu luar tahun Ayu karena kemarin kan Luna lagi di Jepang minggu depan kita mau ketemu Meksinya nanti lihat aja update-up semua pasti bermain konten ya tapi ada obrolan apa sih dengan mereka kalau mereka happy teman-teman pasti aku tanya happy apalagi suka-suka kalau dapet MC jadi happy lagi tapi whatever the best untuk teman-teman kita kalau Luna udah yakin kita harus dari teman-teman untuk Melanie Ricardo sendiri sudah melakukan klarifikasi memang wajahnya tidak semulus biasanya itu memang dia menyebut dirinya pejuang Bopeng karena sangat sulit memuluskan wajah yang terkena Bopeng seperti itu berikut ini klarifikasi dari Melanie Ricardo soal wajahnya yang disorot oleh kamera wartawan Melanie Ricardo juga sempat memberikan pembelaan kepada Dr. Richard yang juga kena korban kamera wartawan guys masih pada heboh ngomongin Bopeng nih aku tunjukin kalian kalau kemarin video aku viral ya guys FYP hampir 3M 2,8M orang yang nonton dan aku seneng banget kenapa karena bukan cuma sekedar viral-viral atau FYP aja tapi bisa memberikan pembelajaran buat kalian yang mungkin selama ini gak pede atau ngerasa ih kok Bopeng tuh kayak aib ya mudah-mudahan kalian mendapatkan pencerahan sedikit ya dan aku gak malu untuk sharing dan aku pengen update juga ini ya adalah keadaan kondisi wajah aku selakaman babak belur ini 5 hari setelah laser smart side untuk menghilangkan boba atau boti Bopeng tipis atau Bopeng banget nih masih merah banget guys tapi udah ngelupas dan gak boleh dipaksain dia akan ngelupas perlahan-lahan karena kan awalnya kayak kebakar dan itu bener-bener aromanya kalau kalian tau pas aku di laser ya itu sampe dikipasin aromanya bener-bener kayak barbecue well done jadi kayak aroma daging kebakar nah ini dia udah mulai pada rontok kemarin hitam-hitam semua sebenernya kesalahan banget gak boleh langsung makeup tapi aku salah jangan diikutin karena aku harus bekerja ya mau gak mau jadi udah harus makeupan harusnya gak boleh lebih baik lagi justru kalau kata dokter aku pada saat udah sakit banget cernah-cerut 24 jam gak boleh dikasih yang namanya anti-iritasi gak boleh karena memang itu yang dibutuhkan sama kulit kita nih oke sekarang aku mau siap-siap dulu apa aja aku pake skincare setelah aku melakukan laser cuci mukanya karena gak boleh pake scrub dan gak boleh yang keras-keras aku pake ini lembut banget dari Skintific Amino Acid just udah bersih sekarang langsung kita ke skincare berikutnya selama penyembuhan harus banget pake sunscreen dan juga harus banget pake ini nih moisturizer karena kulit kita kan abis dihantem aku pake ini si Skintific juga yang warna pink jadi harus banget dikasih moisturizer kulitnya sampai ke leher-leher lanjut ya sunscreen 50 SPF it's a must ya aku pake Skintific aku punya yang kecil untuk aku kalau jalan-jalan aku punya yang gede harus banget karena harus di layer tiap 2 jam dan jangan kontak langsung sama matahari parah bisa ngeflector kulit lo udah deh gak usah di makeupin hari ini karena gak kemana-mana kita pengen bikin konten aja di rumah jadi ini adalah kondisi kulit aku ingat buat kalian semuanya yang ngerasa sekarang ini berjuang dengan bopeng boti bopeng bopeng tipis ataupun boba bopeng bopeng banget ingat bopeng bisa disembuhkan asal harus sabar dan gak ada yang instant bopeng juga bukan aid semangat para pejuang kulit sehat masih pada heboh ngomongin bopeng nih aku tunjukin kalian kalau kemarin video aku viral ya guys FYP hampir 3M 2,8M orang yang nonton dan aku seneng banget kenapa? karena bukan cuma sekedar viral-viral atau FYP aja tapi bisa memberikan pembelajaran buat kalian yang mungkin selama ini gak pede atau ngerasa ih kok bopeng tuh kayak aib ya mudah-mudahan kalian mendapatkan pencerahan sedikit ya dan aku gak malu untuk sharing dan aku pengen update juga ini ya adalah keadaan kondisi wajah aku selakaman babak belur ini 4-5 hari setelah last oh tuh gak pengen berubah gak? ya biasa aja gitu tetap jadi orang pribadi yang baik aja insya Allah mudah-mudahan doain aja semoga makin kenal orang semuanya makin lancar juga banyak kenal-kenalan baru juga banyak itu namanya tawar-tawar baru di jangka di jangka di jangka dengan 2 jam seperti ini orang kan banyak yang bilang karena hasil dari itu hadiah juga yang baik penghasilan yang mudah yang diperlancar iya rata-rata komennya kayak ya alhamdulillah aja lah karena memang aku orangnya begini dari dulu memang ada yang begini yang 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 itu hobi lakukan hobi ya kayak kalau enggak gitu itu sepi gitu jadi aku kemana-mana itu selalu bawa itu berapa karena saya enggak tahu di hadapan aku itu harus di depan aku itu harus di kasih atau enggak jadi tiba-tiba aja ngasih di jalan atau terus-terus orang terus-terus di buat